Kenaikan harga pangan terjadi di salah satu pasar tradisional rangkas Bitung Lebak, Banten. Harga komoditas pangan mengalami kenaikan seperti diantaranya, harga tomat yang saat ini dijual Rp40.000 per kilogram, menaik dari harga sebelumnya yakni Rp25.000 per kilonya. Begitu pula dengan harga bawang merah yang terus merangkak naik dari Rp50.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp70.000 per kilonya. Kenaikan juga terjadi pada harga cabai dan sayur mayur, cabai merah keriting dan cabai rawit hijau menaik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilonya. Sementara cabai orange naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp85.000 per kilonya. Harga kentang naik dari Rp18.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilonya. Begitu pula dengan sejumlah harga sayur mayur yang kembali mengalami kenaikan pada kisaran harga Rp2.000. Udin, salah satu pedagang mengatakan, hampir semua harga komoditas pangan mengalami kenaikan. Ia mengungkapkan pembeli kerap mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Ini umur semua yang naik, Pak. Apa yang naiknya? Dari bawang merah sekarang menjual Rp70.000 per kilo. Sekilo berapa? Rp70.000. Kalau di tomat? Kalau di tomat Rp40.000 per kilo. Rp40.000 per kilo. Cabai merah keriting sekarang Rp80.000. Ini cabai ini? Cabai ini Rp80.000 sama. Kentang? Kentang Rp20.000. Kentang ini? Bawang putih masih biasa Rp40.000. Oke, jadi semua hampir semua naik? Hampir semua naik. Banyak yang mengeluh masih kan? Pasti banyak lah. Harga ini itu sih nggak tetap ya turun naik gitu. Kadang lagi turun, turun. Kemarin kan udah turun, ini naik lagi gitu. Jadi nggak stabil harganya. Warga berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk melakukan stabilisasi harga. Dari Banten, Hashim Adnan melaporkan.